Hendaknya seseorang menjauhi segala macam sarana yang bisa memasukkannya ke dalam fitnah, ke dalam kekacauan. Jauhi, jangan pernah mendekati. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, فَمَنِتَّقَ الشُّبُحَاتِ استَبْرَأَ لِدِينِهِ وَإِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُحَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Barang siapa yang menjauhi perkara syubuhat, maka dia sudah menyelamatkan agama. Berarti hubungannya dengan Allah baik dan menyelamatkan kehormatannya. Berarti hubungannya dengan manusia baik. Saya beri contoh, di luar sana terjadi kerumunan karena banyak orang yang saling bunuh-membunuh. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan melihat. Walau hanya ingin tahu, lebih baik menjauh, lebih baik tidak ikut-ikutan. Karena siapa yang menjauh, dia akan selamat agamanya. Baik di hadapan Allah, selamat kehormatannya, dihormati oleh manusia. Jaga, jangan pernah mendekat. Walau hanya ingin sekedar tahu.